Birsa hari pertama diperlakukannya uji coba rekayasa jalur kawasan Bandung Utara yakni di Sukajadi Setiap Budi dan Setiap Budi Cipaganti mengakibatkan keparatan di dua ruas jalur tersebut kurangnya sosialisasi membuat pengendara kebingungan dengan adanya rekayasa jalur Berbagai upaya dilakukan Dinas Perhubungan dan Porlestabes Bandung dalam mengatasi kemacetan di kawasan Setiap Budi, Cipaganti dan Sukajadi yang selama ini merupakan kawasan wisata belanja di kota Kembang, Bandung Salah satu upaya mengurai kemacetan di kawasan tersebut petugas melakukan rekayasa jalur yang uji cobanya mulai diberlakukan hari Kamis ini Berdasarkan pantauan tim Bandung TV di lapangan di kawasan Jalan Setiap Budi, Jalan Cipaganti, Jalan Sukajadi, Jalan Lamping Jalan Jurang, Jalan Cemara, serta sejumlah jalan alternatif lainnya kondisinya malah bertambah macet Pengguna jalan pun kebingungan akibat belum mengetahui adanya uji coba rekayasa jalan yang mulai diuji cobakan hari ini Tidak sedikit pengguna jalan yang mengeluhkan kondisi tersebut meski di antara mereka ada juga yang berharap rekayasa jalan tersebut dapat dievaluasi agar program rekayasa jalan bisa berjalan efektif dalam mengurai kemacetan yang kerap melanda tiga kawasan jalan tersebut Perubahan ini apa nih tanggapannya? Alhamdulillah dengan perubahan ini saya berharap bahwa jalan 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 yang lebih bagusnya bisa lebih lanjar lebih positif jauh dari panggilan kita Terus harapannya gimana? Harapan ke depan ini bisa baik ini coba kita evaluasi lihat evaluasinya seperti apa kalau memang ini lebih baik kenapa tidak ini harus kita lanjutkan kalau saya ingin mengerti masing-masing mereka dalam memacetan kita, saya harapkan untuk posisi dalam masing-masing kita bisa memberikan atas yang lainnya kita memberikan perancaran bagi masing-masing Sang, tadi gimana rumah di daerah mana? Geger Kalong Geger Kalong setiap budi ya? Iya setiap budi Gimana kang, tadi kan rekayasa jalur yang dirasakan gimana? Untuk sementara ini macet banget, parah Walaupun pakai motor susah jalannya Dibanding hari-hari sebelumnya sebelum ada rekayasnya gimana? Lebih lancar mana? Lebih lancar yang sebelumnya Harapannya gimana? Iya mudah-mudahan mas Jangan seterusnya di satu arah ini mas Untuk mengatasi kondisi tersebut tampak peluhan petugas kepolisian dan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Bandung Uji coba rekayasa jalur tersebut akan dilakukan hingga tanggal 18 Juli 2019 mendatang Apabila dinilai efektif dalam mengurai kemacetan Tidak mungkin rekayasa jalur di tiga kawasan tersebut akan diberlakukan Tetapi apabila faktanya malah membuat kemacetan Pihak Pemkot dan kepolisian akan mengevaluasi kembali rencana rekayasa jalur tersebut Sumber kemacetan di Kota Bandung khususnya di tiga wilayah tersebut Akibat beragam faktor Dan ternyanya yakni banyaknya badan jalan yang digunakan lahan parkir Serta banyaknya PKL yang menempati ruang publik Yuana Kurniawan, Bandung TV